Halo video kali ini saya akan review produk sound of basic Oke sudah support menggunakan Amazon Alexa Google Assistant if it dan next kita lihat apa aja fiturnya ada fitur remote control timing scheduling share control dan smart skin download ke aplikasi e-w link di Google Play dan App Store ya lihat tegangannya tuh mass power supply dan tegangan 110-240 AC untuk maskaran 10 ampere dan Max power 2200 Watt ya lihat seperti apa dalemannya dari kardusnya Oh terdapat baut gila dalamnya son of basic seperti ini dan manual book dan kartu garansi Oke tak ulik lebih jauh seperti apa son ofnya kita coba buka dan namanya Oke terlihat dari PCB nya itu terdapat relay 10 ampere ada LED dan ada IC wirelessnya ya eh seperti ini bisa dilihat oke mudah kita coba pasangkan lagi ke tempatnya biar lebih rapih Oke sesuaikan dengan LED nya oke cukup gampang untuk pelepasannya ya kita lihat seperti apa manual booknya untuk wiring lampu bisa diperhatikan dari gambarnya oke dan ini kartu garansinya QC pass di sini input dari pasada netral langsung output ke power supply dan ke LED untuk lampu balam bisa output dari Son of bisa langsung ke lampu tidak menggunakan power supply lagi Oke sebut gampang untuk wiringnya ini bisa diperhatikan dari gambarnya Oke dan ini kartu garansinya QC pass Oke sekarang saya coba simulasikan dari fitur remote control Oke di sini ada sound of basic ada saklar manual ada MCB sebagai pengaman dan dua bola lampu suku pijar 5W ini untuk kabel tegangan AC dari 220 dari PLN di fasa dan ini yang netral wiring cukup mudah yang ini fasa saya sambungkan ke sini langsung ke saklar dan yang netral langsung ke lampu selanjutnya saya akan coba simulasikan wiring dari son of basic nya ya seperti apa ada kabel dua kabel lalu biru dan merah biru sebagai netral dan merah sebagai fasa kita coba simulasikan ini netral selalu saya sambungkan dengan menggunakan fasa nya sendiri warna merah ya seperti ini nah untuk wiring inputnya itu sebenarnya bisa bolak-balik karena ini tegangan AC tapi ini saya sesuka dengan gambarnya saja ya biar lebih mudah warna biru sebagai netral dan warna merah sebagai fasa seperti ini netral dan merah fasa dan yang output bisa langsung ke lampu karena ini bebannya sebagai lampu pijar ini ada dua ini pemasangannya bisa bolak-balik juga karena ini beban juga AC jadi tidak bermasalah nah cukup mudah disini untuk instalasinya sekarang pasang tutupnya biar lebih rapi ya oke merah seperti itu dua kabel input dua kabel output kita coba naikkan mcb nya dan situ terlihat indikator dari lampu son of worker di batunya power sudah masuk ke son of nya ya seperti itu tombol manual digunakan untuk mengecek apakah war yang sudah benar nah sudah sudah benar ya berarti oke war yang sudah benar oke power sudah masuk ke son of saya tinggal simulasikan menghubungkan antara son of dengan smartphone caranya buka aplikasi e-willing yang sudah didownload seperti ini dan pencet tombol plus yang ada di bawah oke dan klik quick pairing simpel quick pairing tekan tombol yang ada di son of sampai kedipannya berubah nah disitu nah seperti ini kedipannya lebih cepat di banding sebelumnya oke wifi akan terkonek terkoneksikan secara otomatis dengan son of nya tunggu beberapa saat sampai son of terhubung dengan baik oke setelah terhubung beri nama device beri nama bebas ini sebagai contoh saya akan beri nama lampu pintar oke lampu pintar setelah oke checklist dan klik got it jadi disini teman-teman bisa tahu antara perbedaan antara son of dan saklar normal seperti biasa untuk son of untuk menghidupnya tinggal klik on dan klik off untuk mematikannya sangat simpel jadi untuk saklar harus menekan sedangkan 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 untuk son of cukup mengklik di smartphone ini sangat mudah untuk teman-teman yang sangat males untuk keluar kemana-mana oke tinggal klik smartphone lampu itu klik smartphone lampu mati dan ini respon tergadung dari kecepatan mobile nya oke jadi kalau untuk dosaklar bisa harus menekan-menekan-menekan jadi dengan menggunakan son of kita tinggal klik di smartphone selain itu kontrol ini dapat dikontrol dimanapun dengan catatan smartphone terhubung dengan jaringan internet dan son of terhubung dengan wifi seperti ini sangat mempermudah bagi siapapun yang ingin mematikan dan memakan lampunya dengan menggunakan smartphone dan jarak jauh cukup sekian review ini versi saya terimakasih yaa terimakasih yaa